Pak Luhut, apakah Pak Luhut masih mau untuk cawe-cawe bahkan terjun langsung untuk menjadi ketua umum Golkar? Di pertemuan itu Pak Surya itu seperti, kenapa happy? Karena lega bisa langsung menyampaikan apa yang dirasakan ya. Artinya pada saat setiap kali mungkin sesuatu mandek, Pak Luhut, deadlock. Pak Jokowi, nggak ada friksi, tapi mungkin yang kasus CPO itu mungkin yang mendorong bukan dari istana. Nah itu teman bawah ini, coba artikelnya IDN Times ini gue mau bacain kalimatnya Pak Luhut nih. Mantap juga, ini temennya Mbak Uni, kenapa gue tanya Mbak Uni, karena Mbak Uni sebulan bisa 4 kali bos ketemu Pak Luhut. Nggak juga, kontak sih iya, tapi nggak ketemu. Terakhirin ketemu waktu di Dili, saya minta tolong Pak Luhut untuk bisa, untuk ngikut Pak Luhut sehingga saya bisa ketemu dengan Sanana. Dan kemudian saya bisa wajar sama Sanana, karena saya nggak punya kontaknya PM Sanana. Nih, lo tak menolak jika diusulkan jadi ketung Golkar di Munaslu. Aku rasa itu pernyataan yang normatif ya. Nih, nih gue bacain nih. Ini wawancara Mbak Rosi sama Pak Luhut, yang gue dikutip oleh IDN. Nih, kata Pak Luhut gini, mereka meminta saya menjadi Ketua Umum. Mereka, maksudnya dengan pakat bilang, Bapak majulah sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saya bilang, saya sudah tidak ada posisi seperti itu, tapi mereka cerita ini dan itu. Akhirnya saya bilang lagi, silahkan saja kalian bikin ini, tapi saya nggak mau berkelahi. Artinya apa? Kalau misalnya aklamasi, misalnya ditawarkan aklamasi, tidak ada calon lain yang berminat. Mungkin Bang Luhut, mungkin mau. Artinya kan, karena dia sudah sangat-sangat senior ya. Ketua Dewan Persimbangan, kalau nggak salah ya. Ketua Dewan Pernasihatan, eh Pak, Pernasihatan. Kita cek dulu, kita cek dulu biar nggak salah. Ketua, Ketua Dewan Pernasihatan. Ketua Dewan, jadi yang dia bilang nggak mau berkelahi itu artinya nggak mau kalau harus berjuang. Ada pesaing apa segala macem. Oh. Pokoknya aklamasi, karena kan dia sudah sangat senior. Kalau sudah sangat senior, misalnya masa disuruh harus berjuang misalnya melawan siapa? Mau melawan Bahlil, main invest Bahlil, yang juga saya baca di media katanya siap juga. Iya, iya. Untuk menjadi ketua umum Golkar, karena dia pernah menjadi Golkar di cabang mana gitu, Papua kali ya? Fak, fak, fak. Nggak Papua lah. Iya kan fak, Pak, ini kan dari fak, Pak. Jadi, kok nggak ada ya, ini jabatannya ya. Oh, Ketua Dewan Pernasihatan, Pak Teguh. Ini kata Pak Balir, kata Bang Balir gini. Melalui mekanisme yang jelas sesuai aturan main organisasi apa sih? Kayaknya mau dia. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya Pak Luhut diminta untuk bersaing dengan Pak Bahlil, ya nggak maulah senioritasnya di Golkar jauh. Penetrasinya ke leadership nasional di Golkar jauh. Pak Bahlil kan baru di level daerah, bahwa dia sekarang menjadi menteri, itu juga belum menjadi jaminan. Karena kita tahu Golkar itu kan partai kader. Makanya yang namanya Ridwan Kamil itu bisa masuk dan ujuk-ujuk langsung menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Pengalangan, kalau nggak salah ya, pemenangan. Itu sangat-sangat-sangat spesial. Karena biasanya Golkar itu sehebat apapun orang yang masuk, nggak bakal langsung dia jadi BPH, istilahnya Badan Pengurus Harian. Saya ingat dulu waktu 2007 di Munas Golkar. Pak JK ya. Yang antara Abruzal Bakri bersaing dengan Surya Paloh. 2009. Di Pekan Baru. Nah itu, waktu itu Rantau Yahya baru masuk tuh. Padahal dia sebenarnya layak lah langsung ke elit, nggak langsung nggak mulai dari bawah ya. Tapi saya ingat waktu itu Pak Abruzal Bakri bilang, nggak bisa. Karena di Golkar itu dia harus membuktikan dulu, yolitas, prestasi, segala macam, baru misalnya diakomodir. Nah jadi di Golkar tuh bedanya dengan partai-partai yang lain. Minimal pas sekjen kali ya? Pas sekian tahun kemudian baru asekjen. Sekian tahun kemudian baru asekjen. Jadi, nah di kalah disitu kan kemudian Bang Surya bikin Nasdem. Partai Nasdem ya. Pekan Baru. 2010 atau 2009 ya? 2007 coba lihat. Enggak, 2009. Waktu itu gue udah semester 3. Dua lawan satu nih. Ya, jadi kita Google. Pimpinan cindanya Fadel Muhammad loh. Ya, gue ngeliput sih waktu itu. Dan Pak Yusuf Kala memang pada saat itu lebih banyak bersama-sama dengan Bang Surya Pak Loh ya. Nah jadi, kembali lagi. Ya kalau misalnya, saya benar-benar menganggap bahwa statement yang dipuat oleh IDN Times dari wajar Pak Luhut di program Rossi itu. Bahwa asal jangan berkelahi, itu ya artinya satu, dia siap kalau itu adalah keputusan mutlak. Tidak harus disanding-sandingkan atau dipersaing-saingkan dengan yang lain. Yang kedua, saya juga ngelihat bahwa mungkin sekarang dari segi senioritas, gini, di Golkar itu sebagaimana di partai politik yang lain, enggak cuma senioritas, tapi kemampuan amunisi, gisi itu juga penting. Ya kan? Jadi, Golkar ini kan organisasi politik, partai politik udah sangat besar ya. Untuk membiayai operasional kantor pusat secara bulanan, itu juga miliar loh. Ya dulu saya diceritain sama almarhum Mas Bobby Suardiman ya. Zaman itu dulu kan dia sempat ada di Bendahara juga ya. Mahal gitu ya. Dan Golkar Pusat itu juga, pada saat itu saya enggak tahu sekarang ya, mungkin juga saya masih mensubsidi pembiayaan Golkar-Golkar yang di daerah. Paling tidak supporting. Jadi memang butuh orang yang punya akses terhadap kapital. Dan itu enggak banyak. Tapi kalau udah maju Golkar, bukannya semuanya juga enggak punya akses yang besar terhadap kapital juga? Ya tergantung apakah dia pada posisi untuk mendukung capres yang kemudian terpilih. Kita tahu kan Pak Abruzal Bakri misalnya kan pada pemilu 2014 kan mendukung Prabowo dan kemudian kalah. Waktu itu Maudi masih jadi anak buahnya Pak Ecal ya? Saya masih kerja di Anteve dan FIFA ya. Tapi saya di FIFA 7 April saya keluar karena ada masalah dengan CEO FIFA di Bakri. Tapi masih tetap di Anteve kan? Karena waktu itu Bang Liruan Bakri dan Anindya Bakri bilang jangan deh, jangan keluar dari grup kita gitu. Maksudnya enggak akan ada intervensi lagi gitu ya. Lagi. Tapi kan bisnisnya Bakri pasti lah terpengaruh ya. Banyak yang mengatakan bahwa pada saat Anindya Bakri berlaga dengan Arsyad Rashid menjadi ketua umum Kadin. Banyak yang mengatakan bahwa seandainya pada saat itu dilepas, bukan tidak mungkin Anind yang menang. Karena penetrasi dari, dan karena Anind sudah lama menjadi pengurus, wakil ketua. Jadi pengalamannya di Kadin dan pengenalannya terhadap semua network Kadin sampai ke daerah itu udah lebih dari 10 tahun. Sementara Bang Arsyad mungkin belum lama ya, muncul di Kadin. Tapi banyak yang menganalisa bahwa Anind akhirnya secara legowo itu tidak memaksakan diri untuk jadi ketua umum. Karena dia memikirkan kepentingan yang lebih besar. Apa itu kepentingan yang lebih besar? Tentu yang berkaitan dengan bisnis Bakri ya. Bisnis Bakri kan banyak yang berkaitan dengan regulasi juga. Maksudnya izin dan segala macam. Jadi nggak selalu juga siapa yang pegang ketua umum Golkar itu kemudian, meskipun dia partai politik terbesar, kemudian mudah ya. Seperti itu. Tapi bahwa posisi tawar Golkar itu selama Presiden Jokowi dan PDIP menjadi pemenang pemilu itu signifikan, itu juga benar. Karena kan nomor dua suaranya di parlemen ya. Menterinya banyak ya. Menterinya empat ya. Apakah Pak Luhut dihitung sebagai jatah Golkar atau sebenarnya Pak Luhut dihitung sebagai sendiri? At least dia tetap punya baju Golkar kan kan? Muni Golkar nggak? Muni PDI. Dia masih mengaku punya KTA PDI. Dalam pengakuannya Opung Panda beberapa tahun lalu ketua Presiden. Karnisius kan? Iya benar-benar. Eh lu ceritain Opung Panda ketua Presiden ngomong apa? Eh Presiden, terlalu banyak kuning di kabinet kau. Itu katanya. Dua menko. Tapi sebetulnya yang elah. Dua menko kau. Tapi yang publik nggak tahu kan gini ya. Selama ini kan Golkar ini kan dalam perbincangan Pilpres ini kan kayaknya jauh dari. Kontroversi dan jauh juga dari pembicaraan gitu kan. Hampir sulit menemukan Golkar dalam posisi ini gitu. Nah kok tiba-tiba ini kan jadi akhirnya kok kesannya kok tiba-tiba ada KLB. Kayaknya kita belum melihat ada asep atau ada api gitu. Di dalam yang menyumbul sehingga perlu ada pemandang kebakaran datang gitu. Mbak Uni ngeliatnya apa yang terjadi sama Golkar? Apakah prakondisi tondo-tondonya itu emang sudah ada selama ini? Tapi sebetulnya kan bahwa... Sampai muncul. Pak Luhut berani gitu mbak ngomong seperti itu. Nggak. Tapi bahwa sejak awal saya rasa sejak beberapa bulan yang lalu analisa bahwa Air Laga Hartarto itu memang mendapatkan mandat dari Golkar untuk menjadi Capres atau Cawapres. Kalau tidak berhasil maka dia berpotensi untuk dimunaslupkan. Kan itu semuanya udah menjadi pemberitaan dan analisa juga. Sedemikian sehingga Pak Air Laga Hartarto menjadi salah satu dari ketua partai yang menurut saya lumayan rajin juga bersilaturahmi dan bertemu dengan berbagai ketua partai. Tapi kan dan sebetulnya Golkar dalam posisi untuk bisa mendekat ke ketiga kubu ya. Kalau dikatakan sekarang ada tiga kubu Capres dan kubunya PDIP mungkin saja. Ya meskipun nggak cocok mungkin kemisrinya. Kemudian kubunya Nasdem. Paling tidak kan orang Nasdem sebenarnya orang Golkar juga. Ya kan? Kubunya Prabowo juga. Bahkan sempat mengatakan kami kan lahir dari rahim yang sama antara Gerindra dengan Golkar. Jadi sebetulnya itu sudah. Jadi artinya bahwa Air Laga dalam posisi yang under pressure untuk segera menentukan pilihan dengan catatan pilihan itu bahwa dia mendapatkan tiket Capres. Which is unlikely. Tapi kan sempat dibilang bahwa akan ada poros keempat. Dan tidak kurang dari Ketua Umum PAN Bang Zul Kifli Hasan pada saat pertemuan di Kemendak waktu itu ketemu kita sama 30-an Pemret. Bisa dicek itu beritanya ada di IDN Times juga. Bukan tidak mungkin terjadi poros keempat. Dan poros keempat itu kemungkinan waktu itu dikatakan adalah Erlangga Hartator dan Caimin. Kalau ternyata Caimin tidak diakomodir atau tidak bisa menjadi cawapresnya Prabowo. Karena pada saat itu kemungkinan Prabowo-Erik itu mulai menguat. Dan bahkan Caimin kepada beberapa Ketua Umum Partai yang dia temui mengatakan sebetulnya Saya ini kan sejak awal sudah menyatakan, mendukung Prabowo sebagai cawapres. Tapi kok Prabowo tidak kunjung menetapkan siapa cawapresnya. Gitu kan. Nah jadi ada. Jadi omongan dan Erlangga Hartarto Caimin itu secara rasional berdasarkan survei popularitas yang ada selama ini kan Berat. Ya kan. Ya tapi minimal kalau itu terjadi kan Erlangga bisa menjawab mandat. Bahwa dia memang ditugasin atau diberikan mandat untuk menjadi cawapres atau cawapres. Kalau enggak maka dia bisa dibunaslukan. Masih pun saya pernah bertanya kepada salah satu orang yang penting lah di Golkar. Masih pun behind the scenes. Yang mengatakan enggak kok enggak segitu gampangnya juga. Kemudian kalau ternyata Pak Erlangga Hartarto enggak bisa jadi cawapres atau cawapres. Dan kemudian dia harus digulingkan. Karena at the end of the day Golkar itu sangat-sangat pragmatis. Sangat pragmatis. Dan kalau misalnya enggak jadi cawapres dan cawapres. Tapi dapetnya kayak tadi. Kamu bilang kayak di peredaya Jokowi sekarang aja. Ada dua menko sama dua menteri. Ya kenapa enggak gitu kan. Tapi kan mungkin mandat itu namanya kota umum jadi ketua umum jangan dikasih mandat yang ringan dong. Masa dikasih mandatnya cuma dapet empat menteri gitu kan. Ya harus cawapres karena berharap ada kotel JAS Efek kalau misalnya ketua umum partai menjadi cawapres atau cawapres. Nah tapi pertanyaannya begini Mbak Uni. Kita kembali melihat sosok Pak Luhut gitu. Nah banyak yang mengatakan juga bahwa kalau Pak Luhut ini ekspertisenya di bidang ekonomi gitu. Sementara di dalam pergerakan-pergerakan politik itu banyak terjadi kegagalan lah dalam tanda kutip. Apa yang dilakukan operasi-operasi politiknya Pak Luhut gitu misalnya. Ada yang mengatakan kayak begitu dan salah satunya misalnya yang contoh-contoh yang udah kita lihat isu tiga periode. Kan itu dulu Pak Luhut juga yang mengembuskan. Dan Pak Bahlil ya. Ya dan Pak Bahlil. Dan hasilnya kan sekarang kita lihat sepertinya agak sulit. Makin sulit dan makin enggak mungkin makin mustahil itu terjadi gitu. Nah yang kedua kalau KLB Golkar ini kayaknya isu berulang lah. Karena dari dulu juga banyak juga yang mengatakan Pak Luhut akan ambil alih bahkan. Kok enggak jadi-jadi? Di acara, kami datang acara Rapimnas Golkar ya waktu yang di JCC. Oh iya iya. Eh, Hut Golkar kayaknya? Hut Golkar. Hut Golkar Pak Jokowi bilang, Pak Luhut udah pake jaket Golkar nih gitu. Ya tumen Pak Luhut, Pak Biasa pake wetting kan. Coba diri dulu Pak Luhut. Nah sejak saat itu isu itu kan makin menguat. Bahkan ini kan kalau buat saya ini kan melihatnya ya ini enggak baru-baru amat gitu ya. Bisa jadi ancaman Pak Jokowi kepada Erlangga juga ya dengan mengafirmasi Pak Luhut disitu ya? Bisa jadi dan kita lihat atau didefinisikan dengan cara yang lain. Bahwa dalam operasi Pak politik, Pak Luhut ini rekornya enggak sebagus dia dalam operasi bisnis. Iya kan kalau bisnis mungkin dia banyak deal internasional yang bisa dia buat gitu kan. Kebijakan pembangunan infrastruktur mungkin. Hilarisasi ini Pak Luhut oke lah ya kan. Saya kok rada enggak setuju ya sama kamu kamu. Pertama, bagaimanapun Pak Luhut itu berperan lumayan dalam menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden. Dan timnya yang kita lihat ya Bravo 5 itu menjadi bagian yang tidak bisa dinafikan kontribusinya ya. Jadi itu operasi politik. Yang berhasil. Operasi politik yang berhasil. Meskipun tidak bisa diklaim sendiri. Karena ada relawan, ada PDIP, ada partai pendukung, segala macem. Tapi dia terlibat secara berkontribusi signifikan. Kalau tidak kan enggak mungkin kemudian dijadikan KSP. KSP kan dalam posisi yang pada saat itu sentral. Kalau di Amerika aja sebenarnya kepala chief of staff presiden itu mungkin lebih powerful ketimbang menteri. Karena menteri mah kantornya beda ya. Tapi dia kan hampir 24 jam kecuali tidur bersama-sama dengan presiden. Lebih powerful dari Wapres juga. Ya. Nah jadi sebetulnya itu menunjukkan bahwa Pak Luhut itu penting. Signifikan perannya dalam pemenangan Pak Jokowi. Nah. Kalau tadi Ari mengatakan bahwa kalau soal ekonomi dia berhasil, apa selalu berhasil, apa segala macem. Mungkin enggak 100%. Benar bahwa dia itu misalnya dalam kecina misalnya sangat signifikan ya hubungannya ke pihak yang lain. Tapi saya enggak bisa menyalahkan Pak Luhut aja. Karena ini berkaitan dengan siapa yang akan menjadi presiden di 2024. Bahwa dia akhirnya ditunjuk untuk mengkoordinasikan investasi untuk ibu kota negara. Jadi kan Pak Luhut itu ya mungkin sampai tahun yang lalu waktu saya wawancara tuh saya riset. Dia, eh saya wawancara tahun ini. Abis dari Davos ya. Berarti sekitar awal Februari atau akhir Januari. Itu Pak Luhut itu setidaknya pegang 27 posisi. Penugasan dari presiden. Daerah aliran sungai aja Pak Luhut. Semuanya yang 27. Covid. Danau, revitalisasi danau. Belakangan ditambah lagi yang jadi berita gede adalah ketua atau ketua tim investasi untuk IKN ya. Artinya pada saat setiap kali mungkin sesuatu mandek, enggak berhasil Pak Jokowi ke Pak Luhut. Karena banyak menteri juga mengatakan kepada saya bahwa Pak Luhut itu tipe yang duer gitu ya. Dan posisi dia sebagai General TNI juga membantu. Sehingga dia bisa kayak, apa ya, kayak gebrak-gebraknya, nrobos-robos, lintas segala macem itu lebih firm lah. Lalu kemarin liat Instagramnya Mas Handy, kepala KPP. Lagi rapat koordinasinya Pak Luhut, di posisi di Instagram, nanti bisa dicek ya. Pokoknya harus ada di tindak, ini Mas Handyra pernah ingatkan mereka. Iya, sudah Pak. Dari Polri, dengar, nanti kamu. Siapa? Dengar ya? Dengar, Pak. Itu dispil gitu. Ya, gimana kepalanya KPP? Ini ya, oh iya Pak. Ya, kau, eh, oke, polisi-polisi. Gimana, kau dengar tadi kan? Kau dengar tadi, gitu-gitu. Jadi punya postur. Waktu pandemik itu kan saya, enggak tahu kenapa. Mungkin karena saya selalu ngeyel dan selalu berdebat, mendebat Pak Luhut ya. Waktu pandemik, suatu ketika tiba-tiba saya diundang untuk ikut di rapat virtual ya. Itu semua lengkap. Ada beberapa menteri, ada Pangdam, Kapolda, se-Indonesia, Bupati ya. Yang mimpin Pak Luhut. Yang mimpin Pak Luhut. Benar, kelihatan tuh. Ini besok ya, jadi ini ya. Jadi, jadi langsung ya. Jadi bener-bener komandan lah. Seperti kalau itu terjadi di institusi militer. Dimana perintah dari komandan, itu pasti harus dijalankan. Ya kan? Jadi dia, itu yang, itu privilege atau apa ya, kelebihannya Pak Luhut sebagai senior ya. Senior di militer. Kemudian terakhir saya ngeliat dia mimpin rapat waktu di kereta api cepat. Karena saya berkesempatan untuk diajak sama Pak Menko Luhut untuk uji coba kereta api cepat. Di situ kan rapat tuh. Basically sama pihak cinanya ya. Jadi, ya ini jadi. Jadi, jadi dia itu bisa memberikan assurance atau jaminan bahwa ini pasti jalan. Karena dia dalam posisi yang memang yang tertinggi sebelum presiden. Dan dia mengatakan kepada saya, dan di situ juga bilang, ini presiden bilang kayak gini. Presiden bilang gini. Jadi artinya dia selalu berkomunikasi dengan presiden untuk mendapatkan approval atau restu tentang hal-hal. Jadi dia punya direct line lah ya. Nah, tapi kan kita sampai hari ini kan kita belum jelas tuh. Siapa yang, apakah Pak Luhut akan sukses atau tidak. Jadi, menurut hilirisasi mungkin iya. Tapi... Progresnya lebih cepat lah dalam government, dalam investment. Menyelesaikan masalah-masalah non-politik. Non-politik. Nah, benar. Progresnya lebih besar. Jadi, posisi Pak Luhu sebagai senior di kabinet, saya rasa beliau termasuk yang paling senior. Kemudian punya latar belakang politik yang termasuk paling senior. Karena sudah di Golkar lama dan senior ya kan. Kemudian punya latar belakang militer. Dia sudah tahu tentang kehidupan politik elit itu sejak di era Soeharto. Ya kan? Dan kemudian juga kebetulan pebisnis. Saya rasa itu kombinasi yang membuat Pak Luhut itu kayak... Mungkin istilahnya itu get things done. Jadi, orang yang dipercaya bahkan oleh Pak Jokowi itu bisa menyelesaikan. Apakah 100% itu bisa? Misalnya, contohnya kita masih menunggu nih. Yang tugas terbaru yang soal IKN ini bisa terlaksana ya. At least pandemi dan banyak proyek-proyek besar lainnya kan udah bisa dibereskan kan. Achieve gitu. Untuk politik. Artinya gini, kalau kata Ari Mbak. Selama ini mungkin proyek politiknya Pak Luhut. Atau Pak Luhut di mana ikut terlibat. Atau Pak Luhut ikut mensupport. Apapun yang disitunya. Banyak yang tidak berhasil. Nah, apakah... Akurasinya nggak sebesar di bidang lain. Kalau dianggap tiga periode. Contoh hari itu ya tiga periode. Kalau dianggap tiga periode. Terus isu KLB Golkar, Munaslub Golkar kan berembus terus. Betul, dari dulu udah lagi-lagi kan. Nggak baru sekarang. Maka nama Pak Bahlil tuh nggak asing lagi. Meskipun Pak Bahlil kapan jadi orang Golkar-nya gitu-gitu kan sering kita pikir. Tapi apa yang... Tapi layu sebelum berkembang terus sampai hari ini juga... Apakah momentum kali ini akan menjadi hal yang berbeda? Apa? Iya, karena kalau kita lihat ada tiga peristiwa lagi yang dalam waktu satu minggu nih melingkupi ya. Yang pertama, waktu Pak Surya dan Nasdem bikin apel siaga besar. Ada perwakilan Golkar, satu-satunya koalisi pemerintah yang hadir. Ada Bang Celi, ada Mbak Kristina, ada Pak Supriyansyah. Ya pasti itu diketahui oleh Ketua Umum. Yang kedua, kita tahu tiba-tiba Pak Luhut ada Dewan Pakar yang bikin prosk conference. Syaan-syaan partai bicara. Dan Pak Luhut akhirnya bicara juga di Kompas TV, di Rossi dengan bahasa yang lebih vulgar. Yang ketiga, Pak Erlangga tiba-tiba udah sekali atau dua kali ya dipanggil ke Kejaksaan Agung soal CPO. Hal ini juga kita dengar udah lama. Tapi kan, wah Pak Lutfi malah yang akhirnya menjadi ini dirjennya, salah satu dirjennya Pak Lutfi dulu kan di Kementerian Perdagangan yang masuk. Mbak Uni lihat ada kausalitinya nggak? Apakah kausalitinya ini berkontribusi juga atau berpotensi membuat kali ini operasinya berhasil? Atau proyek politiknya berhasil? Atau proyek politiknya, kalau kali ini berhasil menurut saya kembali kepada Pak Luhut sih. Saya rasa apa yang dia sampaikan, yang dimuat oleh IDN Times yang mengatakan asal daripada berkelahi ya. Itu juga mengirimkan pesan bahwa oke, saya mungkin bisa menjadi tokoh yang bisa menjembatani semuanya atau di atasnya ya. Kayak ketika saya diminta jadi Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia kan sebenarnya saya nggak mau. Tapi saya dianggap senior banget, sementara FJP ini sudah ada di banyak provinsi. Jadi kalau misalnya ketuanya itu dari provinsi yang satu aja, meskipun dia berkontribusi terhadap pendirian organisasi, nanti bagaimana perasaan yang cabang yang lain. Kira-kira kayak gitu, jadi Pak Luhut tuh sangat-sangat senior, dia dekat, of course dia super-super dekat dengan salah satu tokoh Golkar yang meskipun kelihatannya sudah step back, Tapi masih sangat-sangat berperan yang namanya Abu Rizal Bakri. Dan Setia Navanto mungkin? Ya, jadi Pak Luhut itu sama, jadi dia dekat dengan semua tokoh senior Golkar. Even Bambang Susatyo. Oh, Pak Warnsut ya. Ya kan? Tapi Pak Luhut itu ketemu semua senior Golkar ya. Karena dia kan emang paling senior sekarang posisinya. Dan dia dalam posisi yang salah satu dari posisi yang paling tinggi di pemerintah. Dan itu buat Golkar itu penting banget. Ya, makanya Golkar itu adalah dikenal sebagai partai yang nggak cocok kalau dia ada di oposisi lah. Ya kan? Pada akhirnya dia akan bergabung juga dengan kekuasaan. Nah, tapi kan gini Mbak, ini kan artinya ada dua lagi nih menteri. Kalau sampai terjadi dan politik prosesnya jalan terus untuk KLB atau Munasrup atau apapun itu. Ini kan artinya ada dua menterinya Pak Jokowi yang akan ber... Sekarang mungkin nggak kayak gini, Ari. Saya nggak tahu. Bahwa ini adalah bagian dari... Gini, at the end adalah semuanya kembali kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi ingin memastikan. Ini bagian dari cawe-cawe ini. Pak Jokowi ingin memastikan bahwa after 2024, kepentingan Pak Jokowi itu terjaga. Kepentingan program-program, katakanlah kita dengan nuansa positif mengatakan bahwa program-program yang baik. Yang baik di era Pak Jokowi pasti akan dilanjutkan. Karena itu dia ingin memastikan bahwa ada orang-orang yang punya kekuasaan directly or indirectly terhadap politik after 2024, termasuk di parlemen, itu bisa menjaga agar legisinya Pak Jokowi berlanjut. Saya ingin melihat dalam konteks positif ya. Saya kemarin pergi cuti di Toba. Nah, ini area-nya Pak Luhut. Ipin pro-nya revitalisasi Toba kan Pak Luhut. Toba sih infrastrukturnya keren banget, Dit sama Ari. Semua tujuan... Lu ke parapet ya, nginepnya ya? Enggak, gue nginepnya di Samosir. Oh, Samosir. Ya, proyek terbaru di sana adalah patung Kristus. Yang dua kali lipat lebih besar, lebih tinggi dari yang ada di Rio de Janeiro. Dan lebih bagus, turis-turis asing yang di sana gue temuin mengatakan, bagus, lebih bagus ini daripada yang di Brazil. Dan itu pasti akan menjadi tempat membuat kunjungan orang ke daerah situ lebih banyak. Semuanya mengatakan bahwa ini baru terjadi di era Presiden Jokowi dan sesudah ada Pak Luhut. Karena Pak Luhut care sama daerah itu. Saya mampir ke sekolahnya Pak Luhut juga ya. Yang ITDEL, SMA, sama institut ya. Ketemu sama mahasiswa Papua yang dibawa oleh Pak Luhut. Untuk belajar di situ gratis. Ada 25 orang. Nah, jadi yang seperti itu kan pengennya dilanjutkan. Kalau aku sih ngeliatnya seandainya ada yang mendorong Pak Luhut. Jadi ini kan faktor push and pull ya. Ada yang nge-push. Ada juga yang menarik dari mungkin orang di dalam Golkar yang ngeliat, Aduh, Golkar mau dikemanain nih. Kok rasanya apakah iya kita masih bisa percaya bahwa Pak Ayelangga Hartato bisa membawa Golkar menjadi pemain yang diperhitungkan gitu ya. Itu mungkin dalam satu semangat bahwa Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa orang-orang yang loyal dan dipercaya itu ada di berbagai lini. Dan dalam hal ini, untuk Golkar dia sangat percaya dengan Pak Luhut. Tapi kan begini juga, Mbak Uni. Ada yang mengatakan juga bahwa algoritma politiknya Golkar itu bukan siapa yang paling banyak uangnya. Bukan siapa yang paling bermoral. Ada partai-partai lain yang mengedepankan moral, yang paling soleh, yang paling tawadu gitu kan. Bisa menjadi ukuran orang survive di barisan elitnya. Atau paling lama berkarir di partai. Apa-apa, experience juga ada. Partai-partai yang basisnya experience. Atau ya, garis keturunan juga ada. Tapi kalau Golkar kan, seperti yang kita tahu, algoritma politiknya adalah siapa yang paling dekat sama gerbang istana gitu. Nah, kalaulah Pak Erlangga akan digeser, artinya Pak Erlangga dianggap sudah tidak dekat lagi dong sama gerbang istana. Kan belakangan sama. Kita sama-sama ngomong dengan berbagai macam tokoh yang melihat bahwa makin kesini makin besar peluang Golkar di bawah pimpinan Pak Erlangga. Pak Tarto untuk berkoalisinya mendukung Prabowo Subianto kan. Iya, itu kan juga bagian dari lingkaran istana. Dan apalagi kalau kita lihat itu, itu kesamaan sama Pak Luhutnya gede. Karena Brakowlima sudah dukung Pak Prabowo. Artinya tidak ada friksi. Tidak ada friksi, tapi mungkin yang kasus CPO itu mungkin yang mendorong bukan dari istana. Bagaimana, Komendan? Tidak tahu lah. Emang aparat istitusi hukum bisa didorong? Oleh kepentingan-kepentingan sih. Mudah-mudahan enggak. Tetapi kita tahu bahwa setiap kali sekarang banyak sekali. Sebetulnya kasus-kasus ini, ya, itu sudah terjadi lama. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kok baru dimunculkan sekarang? Cherry picking gitu maksudnya ya? Ya, makanya kan causality-nya tiga itu tuh. Itu kalau dilaporin UWITE itu enggak bisa kena tuh, Mas. Enggak delik, Mas. Apa? Gestur muki mau ini. Enggak bisa kena UWITE. Enggak terucap di lahang ini, kan? Iya, enggak. Enggak, enggak ada. Iya, Pak Mansob. Enggak, benar. Enggak tahu lah ini Mbak Uni kita nanya, Mbak Uni. Emang belum bisa, Mbak Uni. Komendan saya aja bingung nih, Mbak Uni. Enggak, tapi gini lah. Saya sih ngelihat ya, ini Bang Luhut kalau nonton ya. Nonton, nonton. Nanti kita kasih linknya. Nanti kita kasih linknya. Kita bikin judulnya Pak Luhut gede-gede, kan? Luhut menuju Golkaran. Enggak, gue mau koreksi dia dulu. Kita kasih linknya. Enggak, Mbak Uni yang kasih linknya. Gue masih kenal. Jadi, saya juga punya banyak kritik kepada Pak Luhut. Yang soal omongan Pak Luhut, soal apa namanya, tidak perlu OTT. Kampungan. Semacam itu juga menurut saya tidak dalam posisi setuju. Kemudian, kasus yang menimpa Fathia dan Haris. Saya juga tidak setuju Pak Luhut harus meneruskan itu ke proses hukum. Apalagi kalau Pak Luhut memang ingin jadi ketua umum partai. Jadi ketua umum partai, ya janganlah main-main yang seperti ini. Karena itu akan menjadikan partai yang akan dipimpinnya menjadi partai yang tidak, apa namanya, tidak, yang mudah untuk, baperan lah ya. Tidak, tidak, tidak bisa menerima kritik. Tapi bahwa tadi, bahwa saya mendapat pengakuan dari orang-orang dan saya juga melihat, saya menyaksikan langsung bagaimana Pak Luhut itu get things done ya. Bagaimana memimpin rapat dengan efektif segala macam itu adalah fakta. Jadi kita katakan yang fakta saja, bagian yang benar-benar, bagian yang saya tidak setuju dan dia tahu. Dan dia tahu bahwa saya ini, apa namanya, saya punya kritik-kritik itu kepada. Tapi Pak Luhut, apakah Pak Luhut masih mau untuk cawe-cawe bahkan terjun langsung untuk menjadi ketua umum Golkar? Ya kan, sebetulnya dalam posisi sebagai ketua Dewan Penasehat Golkar itu suaranya sangat didengar. Very powerful ya. Ya, tapi kalau misalnya kemudian karena sesuatu dan yang lain hal Pak Luhut ngerasa harus terjun turun, apa istilahnya itu turun gunung ya. Untuk memimpin langsung partai Golkar, saya melihat ada dua kepentingan. Satu kepentingan mungkin mengatasi faksi-faksi yang ada di Golkar, memanfaatkan senioritas dari Pak Luhut. Yang kedua mungkin mengamankan kepentingan dari Presiden Jokowi sesudah 2024 dan di pemilu 2024. Memastikan bahwa Golkar tidak salah memilih posisi. Jadi pertanyaannya saya rasa valid ya, Ari. Apakah kali ini Pak Luhut akan berhasil memenangi pertarungan politik ini? Yaitu pertanyaan. Betul-betul turun gunung. Karena kemarin dalam wawancara dengan Mbak Rosi, Pak Luhut berbeberapa kali bicara big data-big data lagi. Seperti dulu ketika operasi, bukan operasi, apa, tiga periode yang Pak Luhut yakini juga basisnya adalah big data gitu. Jadi udah mulai bahasa-bahasanya, kode-kodenya kayaknya Pak Luhut serius nih. Eh, tapi gini ya. Kami pernah masuk Instagram-nya Pak Luhut lho berdua. Oh iya, tapi kalau misalnya, saya rasa kalau soal itu Bumega itu memegang peran yang sangat penting untuk memastikan tidak ada tiga periode. Sebab kalau dilepas, dengan Pak Jokowi sudah pegang lapan partai koalisi, itu bisa lolos lho. Bisa lolos lho. Makanya sebetulnya kan sebelumnya kan saya mengikut konstitusi dan aturan. Lah kalau konstitusinya ternyata bisa diubah karena memang didukung oleh mayoritas di partai, kan nggak menyalai konstitusi. Tapi Bumega disitu ke-keh berpegang pada konstitusi. Jadi dua orang yang vokal dalam hal ini. Pertama Bumega, dan Bumega dengan Ketua Umum Partai Terbesar, itu perannya lumayan sama Pak Mahfud, Menko Polkam. Tapi itu kalau dilepas dan nggak ada Bumega, jadi itu bareng. Selesai itu sudah. Jadi yang mungkin bisa mengeblok ide, ini kan bukan idenya Pak Luhut kayaknya ya. Nggak tahu. Pak Luhut bilang orang-orang, ini teman-teman. Big data, big data. Berdasarkan big data. Yang ini, yang kali ini. Yang ide yang dulu. Yang dulu, iya big data. Yang big yang berdua di. Big berdua, big data. Kalau nanti sore ini kita mau podcast juga sama ahli data. Tapi sky data, data langit. Ada yang kuyo. Tapi Bumeganya siapa Mbak Ser? Kan kalau dulu Bumega yang menahan operasi tiga periode. Sekarang ini, ada nggak Bumeganya yang bisa menahan operasi munasulupnya Golkar? Seperti Bumeganya gitu lah. Mantap juga pertanyaan komandan ini. Di Golkar kan berarti? Iya. Yang menggagalkan lah. Yang yang bisa mencegah operasi ini lanjut. Nganjadi Bumeganya. Apa dan siapa? Aku nggak bisa mention orang ya. Ya apa? Jangan dipaksa undang. Karena menurut saya, Pak Luhut itu kan ada dalam kubu yang selama ini, yang saya katakan pengaruhnya sampai ke akar Golkar. Karena Golkar ini kan banyak ditopang oleh Kadin. Jaringan Kadin. Kadinda, Kadinda. Sampai ke daerah-daerah. Kakanda, Dinda, Kadinda. Mantap gitu istilahnya Kadinda itu ya. Terus Kadinda, Hibni, jaringan HMI banyak. Ini Pak Luhut nih? Banyak disitu. Iya, Golkar. Golkar, oh iya. Lewat Pak Ical. Pak Ical adalah hopengnya Pak Luhut. Kalau yang abang-abang HMI itu bang-bang. Ininya patronnya kan sekarang. Kalau Pak Mahlil, pegabungan antara HIPI dan... Kombinasi dia, hybrid. Iya, hybrid gabungan pengusaha dan Hibni. HIPI dan HMI. Iya, HMI. Semua satu Indonesia. HMI aja satu bahaya, apalagi dikombinasi sama Hibni. Bahaya itu maksudnya progresif. Apa, jagoan gitu. Jagoan, jagoan. Nanti-nanti kita udah menangani. Iya, ini. Bahaya ininya. Kalau bahasa kampungku itu, wah bahaya kali kayak kau. Sejak apa kampung lu di Simalungun? Jatuh kucing nih paman adik lu. Bahaya misalnya Ronaldo main, oh bahaya juga serangan Ronaldo gitu loh. Ternyata kepadanya kalian berdua. Kalian gak liat bahwa Pak Luhut tuh serius mau jadi ketua ngomong pantai gue kan? Karena hari ini, di statement yang doorstop oleh jurnalis, di depan gedung dana reksa udah tonedown. Artinya ada, artinya ada reaksi dari Pak Erlangga. Gimana nondang? Gak tau ya, mungkin menurut gue kenapa kali di serius. Karena kausalitinya nyambung kan. Peristiwa apel, ada golkar, ada upaya. Karena Pak Erlangga sendiri belum menentukan sikap sampai sekarang. Malah mencoba untuk menjalin komunikasi dengan koalisi perubahan gitu kan. Yang mungkin dianggap berseberang. Jadi kalau tadi, aku sorry. Tadi ada yang menarik, karena itu dalam satu. Berarti kalian menganggap, atau Ari tadi karena Ari yang bikin statement bahwa Pak Jokowi pasti akan mendukung Pak Prabowo ya? Enggak. Kenapa ngomongnya? Kenapa jadi Pak Prabowo? Pak Luhut, Pak Prabowo. Maksudnya ini, Budi yang ngomong. Kan ada Pak Erlangga, itu seolah merapat ke pihak Prabowo. Nih saya jelaskan nih. Karena itu kemudian, terus apakah itu ada kaitannya dengan bahwa kemudian dia diperiksa di kasus CPO. Lalu Ari mengatakan, loh kan dalam posisi yang sama. Iya, komandan saya langsung breakdown tadi, Mbak Uni. Iya kan. Kalau Pak Prabowo ini, walaupun ya minimal, dia tidak berlawanan lah dengan Pak Jokowi kan gitu. Enggak dong, sekarang mendukung. Iya, apalagi mendukung. Sekarang itu sepanjang Danau Toba. Apalagi itu. Sepanjang Danau Toba, isinya Baliho Pak Jokowi dengan Ganjar, dampingan ditempel dengan Baliho Pak Jokowi dengan Pak Jokowi. Iya, apalagi begitu. Kalau kata kawan kita, Bang Deni Siregar, Pak Jokowi dukungnya Mas Ganjar 100%. Meskipun tidak berseberangan juga dengan Pak Prabowo. Kalau kata Bang Hasan, gini Hasan Nasri bilang, Pak Jokowi mendukung penuh Ganjar, tapi memberikan kode 08. Nah, gitu. Kita Sumatera-Sumatera ini agak susah paham itu tuh. Iya, sama kayak Romah Urmuzi kan bilang, KIB ini masih ada, masih solid. Kita ini seperti satu tempat tidur, satu bantal, tapi beda mimpi. Kayak Cah Imin. Cah Imin gimana Cah Imin? Kalau nggak dipilih jadi Wapresnya Pak Bowo gimana Cah Imin? Oh ya, kalau saya ini Imin ini nggak apa-apa. PKB ya belum tentu. Sematera-Sumatera ini susah. Susah paham. Apalagi melakukan, paham aja belum. Obung pandang. Obung pandang kemarin udah dicium tangannya sama Mas Gibrang. Jago. Gimana kalian melihat apel Nasdem yang lumayan banyak? Yang hadir itu. Yang lebih banyak dari PDI kalau kata konfirmasi. Konfirmasi ke data salah satu yang saya anggap valid lah di Indonesia. Institusi yang punya otoritas. Kepresisian dalam menghitung ya. Jangan sebutkan itu. Kepresisian dalam menghitung. Jangan lo tambahin lagi ketahuan. Ketahuan, ketahuan. Ketahuan dan. Jadi lebih besar katanya. Dan menurut kalian apakah itu kemudian bisa ditafsirkan? Bahwa Pak Surya Palok. Karena sudah masih menggebu-gebu dan mendukung Anies. Gak ada poin of. There is like. Poin no return untuk mendukung Anies. Bapak Surya. Enggak sih kalau kata saya. Kalau saya yakin Pak Surya itu tipikal. Orang yang diinjak. Dia bisa marah balik gitu. Dia gak akan surrender lah ya. Oh iya maksudnya itu. Artinya itu adalah bukti terakhir. Adakah saya sudah bicara di depan sekian banyak orang. Dan Pak Jokowi mainin ini keren mbak. Acaranya Nasdem, pidato Mas Anies, dan pidato Pak Surya itu ditaruh hampir menjelang maghrib lah ya. Sore ya. Kemudian jam 7. Selesai jam 4, jam 5, jam 6 lah. Kurang lebih disitu lah. Jam 7 malam udah dispil bahwa besok paginya akan ada reshuffle. Dan menterinya ini. Elmuncas. Jadi malam itu beritanya udah menerima. Bener. Jagoan untuk kontra intelijennya. Tapi kemudian ketemu akhirnya. Diterima. Iya ketemu. Pak Surya Paloh yang sudah lama. Itu apa info mbak? Kita sampai sekarang tuh jujur ya. Belum dapet yang agak valid tuh. Apa yang kemudian. Ada yang bilang. Pak Jokowi. Menanyakan bahwa presenya Mas Anies siapa. Dan kalau bisa jangan yang ini. Ada titipan gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa Pak Surya ingin berpamitan. Jadi ini simpang sejur sekali gitu. Tapi mungkin dari sumber. Ini jadi kayak podcastnya Tempo ya. Sumber valid. Gue cuma hati-hati delik aja. Kita kebaikan skrim soalnya kalau mereka di one person. Dalam hal ini saya gak mau mengalir saya. Saya juga kontak beberapa dari kedua belah pihak. Tapi kita melihat gesturnya Pak Surya Paloh. Itu cukup happy. Habis ketemu itu. Pertama mungkin happy karena akhirnya bisa diterima. Karena sudah minta waktu. Yang minta waktu Pak Surya. Menurut pesta di Barus Pak Jokowi yang minta. Enggak ini justru dari orang dekatnya Pak Surya. Jadi saya rasa saya percaya ini. Ya bahwa memang Pak Surya ingin ketemu. Dan di pertemuan itu Pak Surya itu seperti. Kenapa happy? Karena lega bisa langsung menyampaikan apa yang dirasakan ya. Kepada Pak Jokowi termasuk soal resave. Soal segala macam yang kesulitan yang dialami ya. Kalau kemarin kan saya rasa sudah banyak diberitakan oleh media juga. Dari pertemuan apa. Pertemuan kan Jumat pagi. Anies Wester mengundang dua puluhan Pemret. Saya hari di sana. Lalu berita yang muncul itu kemudian yang bikin Ahmad Ali. Waktu ketemu Pak Nasim sempat mencak-mencak juga kan. Anies mengatakan dari lima kriteria capres. Sebenarnya ada tambahan satu. Kriteria nomor nol. Yaitu keberanian. Jadi kalau kan kriteriannya ada. Cawapres ya? Untuk Cawapres. Keberanian. Karena selama so far. Tidak ada yang berani untuk bisa di Cawapreskan ya. Sejak Anies diumumkan sebagai capresnya Nasdem itu. Skrutinize terhadap Nasdem dan segala macam. Tempo sudah membuat soal bisnis. Dampaknya kepada bisnisnya Pak Surya Paloh. Metro. Kemudian skrutinize terhadap bupati, wali kota, segala macam. Itu jadi meningkat lah. Sehingga dibutuhkan orang yang berani. Yang jadi kriteriannya nambah berani. Saya mendengar bahwa hal-hal itulah yang termasuk yang dibicarakan. Antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Soal apa yang mereka alami. Dan Pak Surya menganggap akhirnya senang. Keras semua. Berarti sudah menumpahkan apa perasaannya. Unek-uneknya. Sudah. Jadi Pak Jokowi tahu langsung apa yang. Yang selama ini mereka gak pernah komunikasi secara langsung dan tetap muka ya. Jadi apa namanya. Jadi itu sih yang saya dengar. Ibaratnya kalau mau berbaikan ya berbaikan langsung dari mulutnya Pak Surya dan Pak Jokowi. Kalaupun harus berpisah jalan. Berpisah jalan pun dengan dia. Datang tanpa muka pulang tanpa beker. Gak cuma saling sindir di pidato gitu loh. Gak cuma saling sindir di statement publik tapi ketemu langsung. Yang situasinya. Tapi gak akan mengubah situasi apa-apa kan. Saya pikir salah satu yang mungkin sulit untuk berubah adalah bahwa Anies Pak Surya tetap menjadi capresnya Nasdem. Gak akan ditarik lagi. Sebelumnya kan sempat ada analis satu yang waktu Pak Surya ketemu sama Pak Jokowi yang sempat difasilitasi. Abis dari pertemuan Pak Luhut sama Peter Gonta yang di London itu kan sempat ada beredar lah informasi bahwa dalam pertemuan itu katanya Pak Surya diminta untuk menarik dukungan terhadap Anies kan. Tapi apel kemarin itu adalah perkembangan terakhir yang menunjukkan bahwa Bang Surya udah gak akan mundur. Kalau layar sudah terkembang pantang untuk turun gelanggang. Kemarin kita juga ini Andan ya. Ngobrol sama. Dandun. Karena gila loh Dandar sekarang. Dandar tuh toko kosmetik. Udah ngobrol banyak juga sama Mas Gibran sebenarnya soal pencapresan. Tapi di luar panggung. Tentu gak boleh dikatakan. Sebenarnya pertemuan aku tuh dalam 10 hari ini tuh ketemu sama, maksudnya hadir di acara. Dengan Prabowo. Kemudian dengan Ganjar. Ganjar kan juga pengundang 40-an. Susah dihubungi. 40-an. 40-an. Pemret. Kemudian terakhir Jumat pagi dengan Anies Su. Saya rasa teman-teman Pemret yang... Oh ya ada foto sama Tom Lembong ya? Iya ya. Tom Lembong ada. Tom Lembong dia kan memang di timnya Anies kan. Dari pertemuan itu teman-teman Pemret saya rasa mendapatkan additional information, nuansa kira-kira siapa yang relatifly siap untuk menghadapi tantangan menjadi capres. Memimpin Indonesia 5 tahun ke depan lah. Apa? Siapa? Itu kita bicarakan off the record. Tapi satu topik terakhir yang agak... Gue bukannya gak mau ceritain nih netizen. Nanti kalau gue ceritain sama lu, mereka gak mau cerita sama gue lagi. Ember kawan ini. Padahal gue mau. Bukannya apa-apa nih. Oh gitu? Kita, serius mas gitu? Iya. Ini soal bisnis model organisasi aja nih. Kepercayaan. Iya, kalau kita ceritain, apa namanya perol gak jalan. Soalnya pertemuan dengan Anies Basman yang kemarin itu sebenarnya sifatnya off the record ya. Tapi kemudian saya gak tau juga beberapa media saya lihat menulis yang soal kriteria nol yang kemudian membuat Pak Ahmad Talim dicapkan-capkan gitu loh. Kok ditambahin lagi gitu loh. Meskipun itu kan sebenarnya biasa aja kan. Keberanian itu kan apa istimewanya dari yang harus berani kan. Itu sebetulnya is part of the joke, tapi meskipun itu ada faktualnya bahwa gak ada yang berani untuk menjadi cawapresnya Anies kecuali AHY ya kan. So far. Tapi itu pun. Tapi itu pertanyaan bikin happy AHY. Coba tunjukin, kayak misalnya Kofifah, terakhir Kofifah dianggap gak berani. Mampu gak berani. Mbak Yeni juga begitu. Mbak Yeni katanya relatif sebenarnya berani. Tapi belum tentu mau. Resistensi agak tinggi ya. Mungkin mau juga. Di koalisi agak susah kan ya. Koalisi mana? Koalisi perubahan dan perbaikan. Kalau versi Demokrat, kalau versi PKS beda lagi kan. Koalisi. Apalagi pokoknya perubahan dandannya dan plus-plusnya banyak nih. Gak mau aja Kak, gak mau koalisi perubahan doang katanya. Dan iya ya. Jangan-jangan gini, Dan. Bangkit, Dan. Ada obrolan diantara mereka. Soal berani nih. Habis itu disemprotin sama Mas Anies. Mereka jadi tahu ada konteks. Wah, diomongin ke media apa kawan gitu. Makanya jadi, ini omongan internal nih. Artinya ya, atau jangan-jangan kita cari dulu sampai last minute. Yang bisa mendapingnya Anies selain Mas AHY. Kalau, ya ternyata semua pada gak berani. Kita cari dulu sampai last minute. Ini imajiner ya. Gak jangan yang berani. Bukan info A1 nih, imajiner nih. Bukan info palit. Bukan palit nih. Jadi, sampai last minute, kita tunggu dulu. Ya, susah Mas. Kalau gak ada yang berani. Kata Mas Anies kan. Ah, Mas. Kalau mau cari yang berani, apa maunya cari yang jadi nih? Nah, gitu kan. Ada dialog kayak gitu. Ya, untuk jadi-jadi ya berani dulu. Masalahnya tewas semua. Berdepan lah mereka. Soal itu. Habis itu disemprotin Mas Anies. Itu bagian dari kalau di ekspor lebih jauh bisa kena undang-undang IT. Ya. Ini kita bukan gak punya info. Takut sama penjara aja. Ada komitmen-komitmen yang harus kita jaga sama narasumber yang memang ingin itu ada informasi background, memberikan perspektif. Unilubis itu, kita udah pancing berkali-kali untuk banyak hal ya. Dia gak mau sebut. Padahal udah kita traktir nasi padang. Oh iya, Mbak Nasi Padang enak banget. Bahkan di Nasi Padangnya sendiri, kalau yang udah ever of the record, dia gak ceritain gitu. Iya, iya. Dia hebat nih. Itulah yang membawa diri ke karirnya. Kalau ada politisi-politisi, elit-elit Republik teruskan bercerita kepada Ibu Unilubis. Aman. Udah dong ya, udah cukup kita. Tunggu lu gak try-tryer. Komandan ini. Ini Pak Bowo nih, yang baru-baru aja. Ini relasi nih ya. Kita kok jarang membahas Pak Ganjar sama Pak Anies. Bajunya Pak Ganjar. Anies tadi kurang-kurang banyak gak Pak Anies gimana? Pak Ganjar kurang banyak. Ganjar belum ya? Udah, Opung aja. Opung-pandang udah. Itu udah Opung-pandang udah. Itu udah Opung-pandang udah. Ampe Z, Ganjar semua, Mbak. Ya kan? Jangan kita afirmasi di situ. Jangan mau nih, take over pula kerjaan Opung. Iya Opung ini udah. Membuat kami. Aku tuh ini loh. Makanya aku senang. Aku udah ketemu. Masih benar, aku belum wawancara sama Prabowo. Tapi aku udah wawancara sama Anies dan wawancara Pak Ganjar. Pertama kali wawancara sama Ganjar. Terus wawancara Anies, Prabowo belum. Tapi sama Pak Prabowo udah ketemu. Mendengarkan dia secara langsung dua kali ya. Jadi menurut saya saya cukup balance lah. Penting buat jurnalis ya. Dan bahkan dateng ya. Dateng ke acara undangan mereka. Dateng tuh penting gitu ya. Ada yang kadang gak mau. Kalau udah gak suka sama capresnya. Dia gak mau dateng ke acara itu kan kita gak boleh seperti itu. Ada yang kita dateng capresnya gak suka sama kita. Ada juga gitu kan. Siapa dia? Ya enggak kan kalau Mbak Uni bilangnya ada yang gak mau dateng. Siapa yang berani gak suka sama komandan ini kan saya juga. Maksudnya sepertinya politik itu kan ini penting. Pemain penting dalam shaping the youth opinion. Apalagi kalau kita jadi pembicara dan pengisi di Indonesia Millennial Summit ini kan. Ini komandan Budi ini paling top nih sekarang di politik nih. Iya. Kalian berdua. Mbak terakhir. Ini relasi antara Prabowo, PKB, dan Eri Tohid. Ini menarik. Karena Pak Jokowi dengan secara sadar. Kita ini tapping hari apa nih? hari Senin 24 Juli tadi pagi Presiden Kemalang agenda utamanya ke Pindad. Karena banyak-banyak target. Coba Instagram apa Pak Eriq? Apa target. Banyak potensi untuk ekspor alutsista. Dan karena Pindad itu Bawon N. Maka mengajak Pak Eriq Tohid. Dan karena Pindad berkaitan dengan kemungkinan pertahanan. Mengajak Pak Menhan. Mirip ya Pak Menhan sama Pak Menteri BUMN-nya. Iya, kita kalau nggak lebih dekat melihatnya deh. Kok Pak Prabowo ada dua. Waktu ada Pak Eriq sebelahnya. Padahal Pak Eriq waktu minggu malam, eh, malam minggu, minggu malam nonton We The Fast tuh. Pak Eri tuh ya? Besok paginya udah di Solo ya kan? Pak Eri paginya di Solo? Iya, ada makan. Oh, Pak Jokowi belakang sama Ibu Iriq. Ini maung ya dia? Maung. Ini pake SIM nggak ya? Itu pertanyaannya Budi ke Pak Prabowo. Pak Sentir maung pake SIM. Kan cuma dalam komplek. Coba deh, mbak. Gak masukin, relasi pertanyaan lu apa? Relasi? Iya, iya. Relasi antara tiga faktor ini. Karena PKB kemarin dalam harlahnya. Ini lucu nih ya? Gua ngeliat Pak Eriq aja misalnya. Pak Eriq itu, Sabtu malam ada di We The Fast. Iya kan? Clear? Minggu malam. Sabtu dong. Yang foto sama Samara, liat dong. Dia minggu malam. Kemarin itu minggu kan? Gua kan nonton Open Hammer, dia nanyain kenapa saya nggak ada di We The Fast. Coba, check. Karena dua geng saya, itu dia ketemu di We The Fast. Kenapa mbak Uni nggak sama gengnya? Check. Selat sama Lai. Sabtu malam. Sabtu malam ada di We The Fast. Minggu pagi, beliau ada di Solo. Jalan pagi sama Mas Gibran. Siangnya, bertemu Ariputra di Sunatan, kawan kita. Oh iya. Sunatan. Dan itu waktu itu, dan waktu itu Harla PKB lagi. Setelah itu, habis acara Sunatan, baru baik di Solo lagi. Solo lagi, tapi tidak hadir di Harla PKB. Di Harla PKB itu nggak ada tuh Pak Eriq. Pulang dulu ke Jakarta, ada Sunatan? Ya nggak tahu kan. Makanya aku mau lihat relasi sementara, belakangan ini Pak Eriq. Kok saya, saya menduga kalau diundang, pasti datang. Pak Eriq itu sekarang ringan banget. Kita aja undang, nggak datang-datang. Oh gitu? Terus sampein deh. Udah berapa kali kita undang. Pak Eriq. Kita host deklarasi pula kan. Deklarasinya nggak jadi. Kita diundang jadi host deklarasi Pak Eriq, acaranya nggak jadi. Gimana acara batalin total politik ini ya? Nah enak juga kan ya. Males gue lihat mukirin orang ini kan. Ah yaudah deh deklarasinya aja kita batalin gitu. Nggak bisa enggak. Kita bantulah ke Caimin mbak. Tapi apa namanya, tapi... Nggak coba gimana. Sementara, ya kan dianggap selama ini Pak Jokowi kesannya pengen beberapa kali menempatkan Pak Prabu dan Pak Eriq bersama. Soal Pak Eriq kan Pak Eriq memang ya ibaratnya kalau dia sendiri ngakuin bahwa Pak Eriq tuh kan sekarang promotor utamanya adalah PAN ya. Bang Julhas ya. Dan belakangan mungkin karena sesudah piala dunia U20 meskipun politik Indonesia itu kalau kita lihat kan selalu last minute ya. Anies Baswedan diusulkan beberapa jam muncul namanya beberapa jam sebelum penutupan pendaftaran. Pak Mahfud udah pakai baju putih siap untuk kalau kata Ali Sawahid nih siap untuk dibonceng sama Pak Jokowi nih. Pak Mahfud sebagai cawapres ya. Tahun 2019 ternyata Pak Marf amin. Jadi per hari ini yang kita dengarkan bahwa kansnya Pak Eriq di kubunya Pak Ganja dan Bumega itu mengecil sesudah piala dunia ya. Meskipun sebetulnya secara hubungan personal Bumega jauh lebih kenal dekat dengan Pak Eriq karena dari keluarganya ya. Sehingga kemudian beratnya mendorong ke arah menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Setahu saya Pak Prabowo itu kriteriannya itu satu tentu sama seperti yang lain bisa mendapatkan suara membantu pemenangan kedua visi-misi yang sama ketiga dekat sama Kiai nih Kiai grassroots merakyat ya Kiai makanya Pak Prabowo tuh kubunya sebenarnya saya dengar sama lah kayak di Anies Baswe dan Kofifah itu menjadi kandidat yang nomor satu ya ideal karena memenuhi kriteria tadi soal logistik misalnya yang di tempat orang lain menjadi penting bukannya gak penting di tempat Pak Prabowo tapi yang gak terlalu penting lah gak terlalu mendesak gak terlalu mendesak karena Pak Prabowo sendiri waktu pas ketemu sama Pak Emrah di Hambalang mengatakan menunjukkan beberapa contoh bahwa cabang-cabang Gerindra itu udah mandiri jadi ketua-ketua DPC itu orang yang gak kaleng-kaleng kaya-kaya juga jadi gak perlu disupport dari pusat jadi ini kan sekarang gini foto itu sekarang selalu di di apa namanya di analisa jadi misalnya yang waktu pas kita bahas nih yang waktu di Viva Matchday kan kita pertanyakan nih kenapa kok justru Pak Prabowo yang duduknya jadi Pak Jokowi kemudian Eryp Tohead kemudian Menhan Menteri-menteri yang lainnya ada di daerah sana lalu saya tanya saya termasukkan tanya sama Pak Eryp Tohead waktu pas ketemu dengan Pemret hari Minggu yang lalu ya hari Minggu itu gimana tuh siapa tuh Pak Eryp mengatakan bahwa loh itu semuanya diatur oleh protokol istana nah jadi kemungkinan kata Pak Eryp karena persediaan yang mau karena menteri-menteri yang lain kan gak datang sendiri bawa keluarga jadi ada ada berdua bertiga ada yang bawa suami segala macem jadi jadi kalau mau ditaruh di sini itu kata Pak Eryp tapi Pak Eryp mengatakan bahwa itu diatur oleh protokol istana apakah cerita sebenarnya nanti sesudah terakhir terakhir dari Uceng jadi ini kebetulan aja cuma kebetulannya kok makin sering jadi sama orang dekannya Pak Jokowi tadi saya juga nanya kebetulan saya bilang kebetulannya kok makin sering ya bahwa pertemuan publik antara antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kok makin makin lebih sering ketimbang saya rasa mungkin kalau kita bisa ngitung ya ngitung dimana Pak Jokowi ada Pak Prabowo ada dibandingkan dengan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar mungkin belakangan menangan lebih banyak yang dengan Pak Prabowo tapi itu juga mungkin karena Pak Prabowo kan menteri posisinya di Jakarta kemarin mas Ganjar juga ke jalan Purwadadi ya jalan Solo Purwadadi di Jawa Tengah yang kata Pak Jokowi dari aku kecil udah rusak sampai sekarang masih rusak sama Pak Ganjar kan iya Pak Ganjar artinya dalam minggu ini dalam satu minggu ini kan masing-masing dapet satu kesempatan publik ya tapi apakah Ca Imin dengan PKB itu menjadi obstacle bagi Pak Erick untuk mewujudkan mungkin harapannya Pak Jokowi apa yang bikin Pak Erick itu tadi kalau kata Mbak Uni berat ke Bu Mega dan Pak Ganjar karena tadi U20 faktor apa yang bikin hal yang sama ke Ca Imin karena ya tadi kembali kepada kriteria saya rasa mungkin Pak Prabowo masih belum firm untuk apakah memang memenuhi kriteria yang diharapkan pasti mampu membawa kemenangan tapi di sisi lain kayak digantungkan digantungnya itu saya rasa juga karena Pak Prabowo punya track record untuk loyal ya maksudnya bagaimanapun kan Ca Imin udah 11 bulan loh menyatakan dukungan kepada Gerindra jadi bukan hal yang ringan juga buat Pak Prabowo untuk menggantung Ca Imin knowing bahwa Pak Prabowo itu sejauh ini dikenal sebagai sosok yang berkomitmen betul tidak Bang Sabri bener kan jadi gak gampang cuman kali ini kan buat Pak Prabowo itu karena ini keempat kali to be or not to be kalau kata Hamlet kan jadi dia harus super super hati-hati untuk menentukan pilihannya karena kemungkinan gak ada kesempatan yang lain lagi dan so far surveinya udah udah makin bagus jangan sampai kemudian salah pilih Cawapres mengganggu survei tersebut jadi jadi pasti ini bukan hal yang mudah sih kayaknya kalau gue lihat sih oke oke terima kasih bahwa ini ketutup belum oke demikian udah gak ony lebih sehari ini sampai jumpa lagi di Tata Poli 3 aduh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax